Halo halo, baku dapat lagi dengan Mace Papua di Amerika Teman-teman, ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya Saya masih berbicara tentang culture shock Di video sebelumnya, saya sudah bicara tentang 3 poin culture shock Yang pertama, itu adalah tentang negara 4 musim Kemudian yang kedua, bicara tentang convenience atau kenyamanan Dan poin yang ketiga, adalah semua serbabik Nah, di video yang kedua ini, masih bicara tentang culture shock Kita lanjutkan poin-poinnya ya Dan poin keempat di sini, saya catat adalah tips Tips ini yang saya maksud adalah tips di restoran Dan ini satu hal yang kalau kita di Indonesia, itu tidak wajib Nah, kalau di sini, di Amerika, itu wajib kasih tips di restoran Jadi, kalau kita makan di restoran, kita harus bayar makanannya dan juga mengasih tips untuk pelayannya Oke, karena itu di sini wajib Sudah biasa, kalau awal-awal saya heran Wah, ini kenapa nih, suami kasih tips 5-10 dolar Wah, ini kenapa nih, padahal kan kita sudah bayar makanannya Dan lumayan loh, makanannya harganya lumayan Sebenarnya sih, mungkin tidak mahal Tapi karena saya otaknya masih yang hitungannya rupiah Jadi, saya merasa, wah ini kalau dirupiahkan sudah berapa ratus ribu ini Kayak gitu ya Tapi itulah, di sini tuh pelayan di restoran itu mereka penghasilannya tidak besar Tetapi yang banyak mereka dapat itu adalah dari tipsnya Dan semua orang yang makan di restoran, dine-in, itu wajib ngasih tips Bahkan sudah ada panduannya berapa persen dari keseluruhan harga kita makan Itu sudah ada berapa persennya yang kita harus kasih tips Nah, tipsnya bisa kita langsung nanti pada saat kita bayar Maupun, ataupun kita bisa tinggalkan uang cash Nah, satu hal tentang bayar-membayar di Amerika Semua urusan bayar-membayar umumnya menggunakan kartu Kartu debit atau kartu kredit Dan itu satu hal yang Sebenarnya bisa dibilang culture shock juga Tapi untuk saya, saya tidak terlalu shock dengan itu Karena di Jakarta saya sudah menerapkan itu juga Saya kemana-mana bawa kartu debit saya saja Untuk belanja, ya pasti pakai kartu debit Kecuali kalau kita belanja di pasar-pasar tradisional Di mana kita masih harus menggunakan uang cash Nah, di sini di Amerika itu semua rata-ratanya sudah Transaksinya itu sudah kartu Sangat jarang kita pakai uang cash Jadi kami itu, kalau saya ingat-ingat Kami hanya pakai uang cash Kalau kami ke yang namanya farmer's market Farmer's market ini kan pasarnya petani ya Jadi kita belanja langsung dari petani-petani lokal Mereka menanam ya Jadi buah-buahannya lebih segar karena organik Dan memang untuk farmer's market di tempat kami ini Kita pakai transaksi cash Masih pakai uang cash Jadi itu dia Poin yang tadi saya bilang bahwa wajib tips Kemudian poin selanjutnya Basa-basi ala American people Di Amerika ini Ternyata ada standar keramatamahannya mereka Saya tadinya berpikir orang Indonesia itu paling ramah Padahal ternyata tidak juga Teman-teman tidak juga Karena kan kalau kita di Indonesia Kalau kita belum kenal orang Biasanya kita cenderung tidak mau menegur Tidak mau say hello Nah yang beda sekali adalah di Amerika ini Itu standar keramatamahannya sangat bagus Karena kita biar tidak kenal orang Kalau kita berpapasan dengan orang Say hello itu biasa Hi, hello, how are you? How you doing? Itu biasa Dan itu semua orang seperti itu Jadi kalau kita awal-awal disini Jangan juga kita ke geeran Kita pikir wah dia negur saya Wah dia baik sekali Biasa aja itu sebenarnya udah standar disini ya Contohnya di kasir-kasir Di tempat kita belanja ya Di toko-toko Seperti supermarket Kasir-kasirnya itu ramah banget Jadi kalau kita giliran kita di depan kasir Pasti mereka akan menegur kita dulu Hi, how are you? How are you? Hi, how are you doing? Itu biasa Itu biasa Dan kita juga akan menegur balik Dan keramahan mereka ini Itu sudah merupakan budaya orang disini Dan keramahan yang seperti ini Untuk saya itu hal yang positif Nah setali tiga uang Kompak dengan keramahan tadi Budaya orang disini itu adalah Membukakan pintu Menahan pintu Jadi kalau kita terutama yang perempuan ya Itu biasa laki-laki sopan sekali Mereka bukain pintu Suami saya ini Kalau saya mau naik ke mobil Dia bukain pintu Saya naik dulu Baru dia tutupin pintu Saya mau turun dari mobil Dia juga bukain pintu Mungkin kalau di Indonesia Dianggap Wih 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 Nyonya-nyonya banget Enggak juga Sebenarnya itu sopan Sorry Belur Sebenarnya itu sopan santunnya Orang sini Jadi itu dibilang Gentleman-nya orang sini Terutama Amerika bagian Southern ini Bagian selatan Itu ada yang istilahnya Southern Gentleman Jadi mereka tuh sopan banget Kalau kita Yang ibu-ibu Yang perempuan Mereka pasti bukain pintu Kalau mau masuk ke satu gedung Nahan pintu Kalau mereka lihat Ada yang mau datang dari belakang mereka Dan Kalau mau naik ke mobil Atau mau turun dari mobil Itu pasti mereka akan Bukain pintu Dan tutupin pintu Itu memang bagian dari Keramahan Dan sopan santunnya Orang sini Tidak kayak di Indonesia Kalau di Indonesia Sudahlah kita gak kenal Siapa dia Enggak Tidak seperti itu Saya pikir Kalau dalam hal Sopan santun Keramahan Dan di area publik Orang Indonesia Orang di Papua Perlu Untuk belajar Dari orang disini Ya Terutama nih Kalau dikitong Di Papua nih Kita naik Angkot toh Kita naik taksi Kayak itu Taksi Tapi maksudnya Maksudnya angkot ya Aduh Itu tuh Kesopanan Perlu Diterapkan itu Kadang-kadang kan Kita harus lewat orang lagi Dan ya Begitulah Tingkat Sopan santunnya Atau keramahannya Disini tinggi Poin berikutnya Orang sini Adatnya Kalau kita Berkenalan pertama Ya Kita salaman Tapi nanti selanjutnya Kalau mereka Sudah kenal kita Kita sudah tidak salaman Salaman lagi Kita berpelukan Tapi Berpelukan Allah orang Amerika Itu Hanya satu kali Dan dari samping aja Jadi kayak Ini orang ya Kita hanya Hai Begitu aja Kalau di Indonesia Kan lain Apalagi di budaya timur Seperti di saya Indonesia bagian timur Cipika Cipiki Cium pipi kanan Cium pipi kiri Eh terbalik Ini yang kiri Ini yang kanan Kalau disini Mereka tidak biasa tuh Dengan ciuman-ciuman begitu Cium pipi Sekali Itu pun tidak cium Cuman nempel-nempel aja Ya mereka lebih senang Dibilang hug Ya kita cuman Kayak ini Cuman begini aja Jadi kita tuh Tidak benar-benar nempel Ya beda sama Budaya Indonesia Ya Budaya Indonesia itu kan Sampai yang Cium pipi Cium pipi Peluk Erat Ya memang beda ya Indonesia timur Memang agak beda ya Indonesia Kemudian Indonesia timur Indonesia sendiri Ada di belahan bumi Bagian timur Jadi budayanya Agak beda Yang disini Itu cium pipi tuh Hanya ke keluarga-keluarga dekat Dan yang sudah kita kenal ya Kalau Dan kenal akrab Dan kalau biasa itu Paling cuma hug Itu pun karena kita sudah Kenal mereka ya Tapi kalau kita tidak kenal Kita biasa Hai Say hai aja Hai How are you Seperti itu Oke Saya harus lihat durasi nih teman-teman Maafkan saya Ijinkan saya ngecek durasi Lagi gak jelas Jadi Oke Sudah 9 menit Saya berkarlota Poin berikutnya Tidak kenal tetangga Ini juga Satu budaya Barat ya Bahwa Mind your own business Artinya Apa ya Uruslah Urusanmu masing-masing Kalau di Papua bilang Sibuki Eh Jangan stop sibuki Maksudnya Jangan Urus orang punya urusan Mind your own business Ini juga Satu hal Yang membuat Kita tidak Terlalu Bagaimana ya Tidak Dengan tetangga Kita tidak Terlalu yang Sampai gimana Gitu Nah Disini Saya Punya tetangga Sebelah sini Dan Sebelah kiri Dan sebelah kanan Yang saya Kenal baik Dan ngobrol-ngobrol Hanya dengan Ibu janda Yang di sebelah Sebelah saya ini Kalau dari arah saya duduk Yang sebelah kanan ini Kalau yang di sebelah kiri ini Saya tidak Terlalu akrab Tapi kita hai Begitu ya Tegur-tegur sapa aja Tapi Tidak Terlalu akrab Dan ini Satu hal yang saya perhatikan Beda dengan Di Indonesia Di Indonesia Kita tuh Sama tetangga Kita masih kenal Kita masih tahu Bapaknya nama siapa Ibunya nama siapa Anak-anaknya siapa aja Apalagi kalau kita Seumuran ya Kita pasti tahu Kenal Kita hafal Oh yang ini sudah Sekolahnya kemana Yang ini sudah kerjanya kemana Yang ini sudah meninggal Yang ini yang itu Itu tetangga ya Bagaimana tetangga itu Sudah seperti keluarga Karena kita tinggalnya Bersebelahan Beda memang ya Kehidupan disini tuh Mind your own business Artinya kita Tidak sibuk dengan Urusan orang gitu Jadi Begitulah Itu hal yang Saya lihat Beda Dengan di Indonesia Kemudian Satu hal lagi Masih tentang makanan Semua Serba Keju Aduh Saya suka keju juga Sebenarnya Saya tidak Bukan berarti Tidak suka gitu Saya suka keju Tapi disini Semua apa-apa Keju Sorry Suami saya Semua makanan Ditaruh keju Jadi kalau saya lihat dia Oke Ini sama dengan Di Indonesia Orang tidak bisa lepas Dari yang namanya Kecap Manis Kecap manis Bisa mereknya apa saja Tapi kita biasa bilang Kecap ABC Kenapa juga ya Dibilang kecap ABC Kan harusnya ABC Anyway Kalau di Indonesia Orang makan Tidak bisa tanpa kecap Disini orang makan Tidak bisa tanpa keju Apa saja Semua Mau ditaruh keju Dan itu Untuk saya Culture shock Juga ya Bukan berarti Saya tidak suka keju Tapi sampai Nasi pun Nasi Sayur brokoli Keju Ayam Aduh Awal-awal Tidak bisa masuk Tapi akhirnya Masuk juga Oke Teman-teman Mengingat durasi Maka Kita sambung Di video berikutnya Video ini Sampai disini dulu Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa selamat menikmati